Kisah Orang Kudus Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Yohannes Baptista, seorang pengaku iman. Yohannes Baptista lahir di Reims, Prancis dan merupakan anak sulung dari sebuah keluarga bangsawan. Oleh kedua orang tuanya, ia digadang-gadang kelak menjadi ahli hukum. Namun demikian, Baptista lebih tertarik pada kehidupan rohani. Maka ketika menginjak diwasa, Yohannes Baptista malah menjalani pendidikan calon imam di seminari Santo Sulpius di Paris. Walau pendidikan itu pernah terhenti ketika orang tuanya meninggal, Yohannes Baptista tetap bisa menyelesaikannya dan ditahbiskan menjadi imam. Pada tanggal 24 Juni 1680, Baptista mendirikan perkumpulan Bruder Sekolah-Sekolah Kristen. Sistem pendidikannya disusun dengan statuta sekolah-sekolah Kristen. Kerasulannya di bidang pendidikan kaum muda, terutama yang miskin, sampai kini masih diteruskan di berbagai negara. Selain memiliki lembaga pendidikan yang tersebar di Paris, Yohannes Baptista juga mendirikan sebuah seminari pendidikan Bruder dan yang lain. Untuk berkarya di antara para pengungsi Irlandia yang datang ke Perancis sesudah revolusi melawan para bangsawan Inggris pada tahun 1688. Selain itu, Baptista juga membuka sebuah sekolah teknik dan sekolah rehabilitasi untuk anak-anak nakal. Yohannes Baptista dikenal sebagai seorang imam yang rendah hati, rajin berdoa dan bertapa. Kepemimpinannya atas tarekat yang didirikannya diserahkan kepada seorang Bruder muridnya. Ia sendiri memusatkan perhatiannya pada kehidupan rohani dan menulis banyak buku pendidikan. Setelah lama mengabdi gereja, Yohannes Baptista meninggal dunia pada tanggal 7 April 1719, tepat pada hari Jumat Agung. Atas karya dan pengabdiannya kepada gereja, Yohannes Baptista diberi gelar kudus pada tahun 1900 dan dinyatakan sebagai tokoh teladan para guru pada tahun 1950. Yesus memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi para muridnya setelah dia pergi ke rumah Bapak untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Ini tidak mudah bagi para murid. Setelah selama tiga tahun, Yesus begitu nyata dilihat oleh mereka. Maka tidaklah mengherankan bila para murid merasa gelisah. Dengan roh kudus dan damai sejahtera yang akan hadir di dalam diri setiap murid Yesus, seharusnya murid-murid bersuka cita atas kepergian Yesus ke rumah Bapak. Karena itulah bukti kasih mereka kepada dia. Bukti bahwa mereka mengasih dia adalah dengan taat kepadanya. Bila seorang murid menyatakan bahwa ia mengasih Yesus, maka ia tentu menaati perintah-perintah Yesus. Atau bisa juga dikatakan, ketaatan seseorang pada Yesus merupakan tanda bahwa orang itu mengasihi dia. Kita, murid-murid Yesus di masa kini, memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Namun kehadiran roh kudus dan damai sejahtera yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama Yesus di rumah Bapak. Sementara menantikan waktu itu tiba, marilah kita memperlihatkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita dengan ketaatan kita kepada firmannya. Demikian kisah Orang Kudus hari ini. Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah Orang Kudus selanjutnya.